Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, jasa penitipan hewan peliharaan di kota Salatiga mulai kebanjiran order. Para warga yang akan mudik menitipkan hewan kesayangannya untuk dirawat di tempat penitipan hewan, hingga beberapa hari. Salah satu tempat penitipan hewan yang ramai dikunjungi warga adalah tempat penitipan hewan di Jalan Langen Suko, atau tepatnya di Grazia Pet Shop. Dua minggu sebelum lebaran, sekarang ini saja, sedikitnya 15 jenis binatang anjing maupun kucing yang dititipkan di tempat penitipan hewan tersebut sudah mulai dititipkan. Bahkan hamil dua lebaran, penitipan hewan akan naik hingga 30 hewan. Sebagai tempat jasa penitipan hewan, Kartika sudah menyediakan sedikitnya 35 kandang. Diperkirakan kandang-kandang itu akan dipenuhi hewan yang dititipkan. Kalau pada hari biasa jumlah hewan yang dititipkan hanya 5-8 ekor, tapi jelang lebaran ini melonjak. Oleh sebab itu, jika akan menitipkan hewan harus pesan dahulu. Sebelum dititipkan, ada syarat yang harus dipenuhi hewan-hewan tersebut, di mana mereka harus divaksin dahulu. Hal itu, untuk menghindari hewan tersebut sakit saat dititipkan. Selain itu, jika hewan yang dititipkan, sakit dikhawatirkan akan menular pada hewan yang lain. Ini mas mau menitipkan anjing, mudik ini nggak ada yang ngepenik atau di rumah. Itu ada yang disini, mas. Kalau mudik ada parah, itu selalu saya dudukkan disini. Mudik berapa hari, bu? Ini mungkin satu minggu. So, kemana, bu? Kalau kesungguh, ya ada peningkatan sejak mulai mudik ini. Peningkatan 2 menurut, hari kemarin sampai 15 anjing. Mungkin di hamen 5, hamen 3, nanti kita bakal di 20 sampai 30 anjing yang akan dititipkan. Biasanya mereka pada bulan bulu, supaya tidak penuh tentangnya. Ini sudah menyediakan berapa kan, Mbak, di tempat penitipan ini? Ini kan berarti sekitar 3.500, cuman kalau kurang nanti kita bakal diambil lagi. Soal tarif jasa penitipan sendiri, Kartika membandrol harga 1 anjing sekitar Rp40.000 per hari untuk anjing kecil dan anjing besar sekitar Rp70.000 per hari. Sedangkan untuk kucing sendiri dibandrol dengan harga Rp25.000 per hari hingga Rp40.000 per hari. Tarif penitipan tersebut sudah meliputi biaya perawatan, makan, penyisiran, serta dimandikan saat akan diambil pemiliknya. Para pemilik menitipkan hewan tersebut mulai 1 minggu bahkan hingga 1 bulan. Isar Toko dari Saltiga melaporkan.